halo bosku apa kabar semoga sehat-sehat selalu ya bosku Oke cintai keluarga banyak minum vitamin banyak bersyukur Oke bosku ini sedikit koleksian dari bosku nih para bosku yang nonton juga bisa review apa namanya kasih saran ke kita ketik di komen kira-kira apa sih yang mau kita sharing-sharing ya enggak berbagi informasi yang unik dan menarik aja seputar daikas Tomika ya enggak sekarang kita mau sharing yang mana nih Oke nah ini dia kita mau sharing nomor 47 Witsubishi kantor review strip Oke Oke bosku sebelum kantor review strip di blackbok ya itu diisi sama Cedric taxi airport Nah setelah itu barulah di Mitsubishi kantor review sini nah di blackbok sampai ke Tommy biru Wah panjang juga ya jadi dari tahun 81 sampai tahun 2006 dimulai 81 di blackbok sampai tahun 2006 di Tommy biru discontinue di Tommy biru terus diganti sama animal carrier yang bawa pingwin gitu bosku Nah sekarang kita langsung unboxing yang ini dulu paling tua ya ya nomor 47 Mitsubishi kantor review strip opat opat P2 ya nomor opat P2 nah ini ois cakep ini sering kita temui busnya nih eh bus lagi truknya nih truknya di Indonesia banyak dan juga memang digunakan sebagai truk pengangkut sampah gitu di Indonesia di kota maupun di daerah ini dia jadi ini temanya sekarang kita jagalah kebersihan bosku Oke ini terusnya Oke eh di blackbok ini keluarannya sekitar 81 sampai 84 kita bisa lihat pada boxnya ini sih boxnya box yang super speed bucket dumping Damping action Wah jadi bisa damping action deh ini boxnya sih Oh jadi ini unitnya nanti bisa diungkit-ungkit gitu ya apa namanya bug sampahnya ini boxnya eh yang keluaran awal ini nggak ada nggak ada barcode-nya ya biasanya yang keluaran selanjutnya kan ada ada barcode-nya disini kalau ini gambar truk gitu nah ini sih kalau yang keluaran ada apa namanya ada barcode-nya ini disini itu keluaran tahun 85-an Bos nah sekarang kita lihat yang ini unit yang ini variannya cukup banyak sih ini sampai ada di ini loh di edisi super gift set 80 ya kita lihat dulu deh unitnya detail unitnya Oke ini tulisannya sih disini dia sama kayak nomor 10 nih base bawahnya ya Mitsubishi Kenter Tomika Tomi Jepang Oke terus ada ini nggak nih tahunnya nih nggak ada tahunnya jadi base yang sama ini masih dipakai sampai di Tomi biru gitu terus kita lihat ininya aja kali ya detail fiturnya ya ya kalau truk kagak ada suspensinya ya kalau sedan baru ada terus ini apa namanya interiornya ini sih warna merah ya kacanya bening nah ini kan katanya bisa di dumping action pelan-pelan bosku barang langka ini bisa dumping action saya saran aja ya kalau misalnya di toko ada yang jual terus agak-agak keras untuk di dumping action gini mendingan jangan ya soalnya kan belum dibeli ya kan terus ini ini mirip banget sih ya kayak kayak truk beneran ya Oke selanjutnya dia keluar di nah ini ini tome merah Jepang gitu jadi ini tadi di di black box nya variannya cukup banyak ya di black box ya sampai ada di super Gipset segala nah sekarang di tome merah Jepang kita lihat dulu tome merah Jepangnya ini pakai box yang awal nih bos jadi jadi nah ini nih jadi di nomor 47 kalau tome merah Jepang box box awal itu belakangnya seperti ini barcode tulisannya Median Jepang kalau box berikutnya yang ST ya ini depannya seperti ini toh tome merah ini ada kanji di sini nih Jepang nomor 47 nah atasnya begini nih tulisan kanji itu bawahnya begini Tomika 47 Oke tuh belakangnya barcode Oke unboxing bentar Oke nah ini sih base nya juga sama ya kelihatannya ya untuk me merah Jepang ini base nya sama dengan kelihatan yang black box gitu dan kita lihat sih ini ke sorry Aduh jatuh dong nah ini eh dalamnya sih interior dalamnya sih sama ya merah juga dan depannya depannya khas banget ya kalau ngelihat depan kayak kayak gini ingat suasana pedesaan gitu kan ini tome merah Jepang nya oke dan ini juga bisa damping action oke gitu ya bawahnya seperti ini oke nah ini yang tome merah Jepang sama kayak yang black box Tuh sama ya Tommy Japan nomor disini sih base bawahnya nomor 10 base yang sama dengan yang nomor 10 oke ini tadi black box ini Japan dan ketuker nah walaupun sama terus setelah itu kita lihat yang Tommy merah Cina Tommy merah Cina nya ini ini apa namanya kita lihat dulu deh ini sih kelihatannya udah tahun 2001 coba ya ini ini Tommy merah nomor 47 belakangnya seperti ini bosku dari China ini ini ST ya nah ini ada varian kerdusnya kayaknya ini Tommy merah Cina nggak ada varian kerdusnya bos jadi dia cuma satu ini doang ST gitu jadi ini kali ini kita sharing nomor 47 Mitsubishi Cantor review strip ini varian kerdus bos jadi dari pertama black box selanjutnya tome merah Jepang selanjutnya tome merah Cina selanjutnya tome biru enggak 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 ada lagi nih ini juga lebih jadi kedemenannya anak-anak yang suka custom bos kalau lihat di lelangan yang lusi-lusian kayak ginian cepet hilang nih atau cepet harganya cepet enggak biasa gitu karena sekarang lagi musim nih custom-custom tapi cakep sih memang buat di custom ya kan mobil-mobil benerannya juga banyak beredar disini nah ini yang apa Tommy merah Cina base bawahnya sih sama nih bos base bawahnya nomor sepuluh ya kan cuma nah ini udah ada tulisannya nih Marine China ya berat tulisannya terus apa eh rite case nya sih besnya sama bodinya sama kayak buatan Jepang perbedaannya tampoknya doang nih kayaknya tampoknya coba ya lihat deh kalau yang TNC Tommy merah Cina sama nanti TB tampok ini berupa tampok sedangkan kalau yang Tommy merah Jepang nih kayaknya bentar ya bos Tommy merah Jepangnya ini pakai stiker bos ini juga black boxnya pakai stiker black box sama Tommy merah Jepang tulisan kanji yang di bugnya ini tuh pakai stiker sorry kalau yang di apa nih Tommy merah Cina nih udah tampok nih gitu dan ini juga hurufnya lebih gede lebih besar fontnya kalau ini lebih halus terus lebih kecil kalau yang Jepang gitu nah terus nih ini tadi eh oh ya ini kayaknya ada nih initial di lidah ini merah Cina nya ya satunya Oke apa nih kebacaan nih eh susah juga nih ini sih 2021 nih 01 bulannya Juli nih bos gitu jadi udah Juli 2001 nih yang Tommy merah Cina nya ya Nah sekarang kita lihat aja yang eh Tommy ini aja nih Tommy biru nomor 47 ini sama nih masih masih made in China tuh ya ini juga pakai pakai tampok jadi bukan stiker ya Tuh kan kalau ini kan stiker nih itu stiker ya kelihatan ya kalau Bosnya mau lihat lebih jelasin beli Bos gitu kalau kamera ya gini deh gitu nah ini tampok nih Bos kalau yang Cina pokoknya tampok aja gitu dan bawahnya ini basenya sama nih nomor sepuluhnya Cina cuma nih basenya Oh kita lihat di ininya aja deh kita lihat di kedudusnya aja Bos yang Tommy biru Tommy birunya sih apa nih F kosong yang F ya Juni ya F04 nih Bos tuh ya kan kebaca ya F04 Juni 2004 yang Tommy biru ya ini 2004 Oke untuk interiornya sih interiornya sih sama Bos ah sama-sama merah lah ya isi dalamnya lah gitu dan nggak ada suspension juga lampu-lampunya juga lampunya sih nggak diwarnain ya cuma grillnya ini dia chrome gitu jadi ini emang apa ya kayaknya kita sering banget lihat gitu loh jadi familiar banget nih Mitsubishi Venter enter review stroke ini familiar banget di jalan banyak sering lihat gitu nah ini nomor 47 ini discontinue lalu digantikan sama apa ya pingwin tadi Bos apa yang animal carrier pingwin nomor 47 gitu ini ini discontinue tahun tahun berapa ya Tommy birunya januari januari 2006 jadi dia januari 2006 udah jadi animal carrier pingwin gitu Bosku cakep ya enak nih Bos kalau koleksi ngumpulin dari sejak keluar pertama kedua ketiga keempat gitu sampai dia udah nggak keluar lagi gitu Bos ya enggak jadi kita koleksi sesuai selera aja Bos enggak usah ngikutin APKT orang ya enggak sesuai hati kita aja nah demikian apa sharing singkat kita nih mengenai nomor 47 Mitsubishi Kenter review stroke gitu monggo kalau ada saran request atau mungkin juga bisa jadi kritik tulis aja di kolom komen nggak apa-apa pertemuan depan kita mau sharing yang mana nih Bos sharing yang ini aja nih nah alat berat ini nggak alat berat di tobi merah Jepang Bos gitu alat berat di tobi merah Jepang ini sih rare loh tuh yang rare yang ini Bos ini tobi merah Jepang nomor 2 Tadano Rof Terrain TR151 S gitu ini yang orange dan satunya lagi tobi merah Jepang yang nah ini ya sama tobi merah Jepang juga Tadano juga tapi warnanya merah putih oh iya mantep nih oke jadi teman-teman kita bahas yang ini keren ya rare juga Bos gitu kalau yang ini ini pasokan lengkapnya versi lengkapnya dari DUS nomor Opat 7 Mitsubishi Kenta Review Strap oke demikian sharing singkat kita kali ini semoga menikmati dan semoga juga sehat-sehat selalu banyak rejeki mengalir Bos salam buat keluarga ya see you